Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Forex Sarjana. Dalam video kita kali ini saya akan membagikan teknik terbaik yang menggabungkan beberapa time frame untuk mendapatkan informasi dan analisa chart yang jelas. Dengan menggabungkan konsep price action dan smart money, kita akan mendemonstrasikan cara melakukan top-down analisis secara efektif untuk mengidentifikasi arah market, level supply dan demand, zona liquidity, dan peluang trading dari higher time frame ke lower time frame. Dan tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai video ini. Jadi, apa itu top-down analisis? Top-down analisis adalah teknik yang menggabungkan analisa beberapa time frame dan faktor market untuk mendapatkan informasi utama dari kondisi market. Dimulai dari time frame yang lebih tinggi, kemudian zoom ke detail yang lebih rendah, mampu menunjukkan gambaran utama arah, serta key level market. Namun ingat, menganalisa dari time frame monthly serta asal menerapkan semua konsep di luar sana akan membuat chart kalian terlihat seperti ini ketika kalian mencapai time frame entry yang sama sekali tidak berguna. Materi ini akan menunjukkan kepada kalian apa yang harus dianalisa di setiap time frame untuk membuat analisis yang detail terhadap chart apapun dengan mudah. Namun yang pertama, mengapa kita perlu menggabungkan beberapa time frame? Jadi, ini adalah tiga alasan utama. Nomor satu, mengatasi kebingungan menentukan arah. Di sini adalah chart GBP USD time frame 5 menit. Market terlihat membingungkan tanpa ada arah yang jelas. Ini terus-menerus membuat level struktur palsu, baik naik maupun turun, sehingga membingungkan trader manapun yang mencoba mengidentifikasi arah. Namun jika kita zoom ke time frame H1, kalian dapat dengan cepat mengidentifikasi trend market yang didominasi bearish. Perhatikan, area ini adalah area chart 5 menit yang telah kita amati sebelumnya. Jadi, dengan mengetahui bias arah time frame yang lebih tinggi, kita dapat melakukan entry sell dengan percaya diri pada chart 5 menit. Ingatlah saat kalian bingung dalam menentukan arah, dan market terus melakukan fake structure, artinya kalian sedang fokus pada time frame yang kurang tepat. Jadi, menganalisa time frame yang lebih besar dapat membantu kalian untuk meningkatkan kemampuan dalam mengambil keputusan yang lebih tepat, serta percaya diri. Nomor dua, menambah akurasi. Reaksi minor pada key level time frame besar, bisa menjadi perubahan trend yang signifikan pada low time frame. Jadi, sebelum melakukan transaksi, kita harus memeriksa berapa ruang yang kita punya, sebelum harga menyentuh zona supply atau demand pada time frame besar. Ini akan membuat kita paham cara menentukan target realistis, stop loss, dan menghindari transaksi yang loss. Ini adalah Euro USD chart 15 menit. Kita melihat pergerakan bullish yang kuat, dengan imbalance yang jelas di antara ekor. Dan akhirnya kita melihat order block valid yang akan menjadi peluang bagus untuk entry posisi buy. Namun, market tiba-tiba berubah arah dan mengabaikan demand order block, dan jika kalian ingin tahu kenapa, inilah alasannya. Jika kita zoom out ke time frame H1, kita bisa melihat perubahan arah ini disebabkan karena harga telah menyentuh key level pada high time frame yang membentuk resistance kuat, yang ditandai dari beberapa titik harga reject. Jadi memeriksa time frame yang lebih tinggi, bisa membantu kita menghindari resiko yang tidak perlu seperti ini. Sebaliknya, perhatikan contoh lain. Ini adalah time frame H1. Kita bisa melihat pergerakan dengan imbalance yang jelas, dan break di atas structure market sebelumnya. Jadi di sini, jika harga terjadi pullback ke zona order block, ini akan menjadi peluang yang bagus untuk entry posisi buy. Atur stop loss di bawah swing low, dan letakkan target di level structure harga berikutnya. Kemudian, mari kita periksa pada high time frame. Ini adalah chart H4. Kita bisa melihat harga baru saja break di atas area supply, artinya demand mendominasi market. Serta kita memiliki ruang sebelum harga mencapai area unmitigated supply pada chart. Jadi ini bisa menjadi peluang transaksi yang bagus, karena kita menggabungkan level dan bias arah time frame besar, dengan setap entry di time frame rendah. Nomor 3, mengoptimalkan entry posisi. Analisa multi time frame, membantu trader untuk mengidentifikasi entry posisi yang optimal dan titik exitnya. Misalnya, jika kalian menunggu harga pullback dan kembali ke area order flow, dan entry buy searah momentum bullish. Order flow adalah zona pullback sebelum impulsif. Jika kita memasang order buy pada awal zona ini, stop loss kita akan terlalu lebar. Jadi, cara optimal untuk transaksi adalah mencari konfirmasi, dan entry buy pada lower time frame. Konfirmasi ini membantu untuk entry di harga yang lebih baik, mengurangi kemungkinan zona palsu, dan meningkatkan kepercayaan trader terhadap analisa mereka. Jadi, kita telah membahas pentingnya multi time frame analisis. Sekarang, izinkan saya tunjukkan kepada kalian, teknik terbaik menggabungkan beberapa time frame, untuk mendapatkan analisis chart yang tepat dan jelas. Namun sebelum itu, jika kalian suka dengan pembahasan kita sejauh ini, maka saya harap kalian klik like, subscribe, serta nyalakan loncengnya, sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini. Sekarang, izinkan saya tunjukkan langkah demi langkah teknik top down analisis kita, yang merupakan proses analisa dari higher time frame, dan memperkecilnya ke time frame yang lebih rendah, untuk mengidentifikasi peluang trading terbaik. Kita mempertimbangkan tiga tipe time frame dalam analisa chart kita. Dimulai dari higher time frame. Pertama, adalah weekly dan daily, yang mana hanya kita gunakan untuk mengidentifikasi key level structure market pada high time frame. Kedua, kita gunakan time frame H4 dan H1 untuk melakukan sebagian besar analisa, termasuk mengidentifikasi arah market, area supply dan demand, order block, zona liquidity, dan peluang trading. Ketiga, kita menggunakan time frame M15 dan M5, jika kita menggunakan konfirmasi tambahan dan peluang entry lebih detail pada lower time frame. Sekarang, mari kita aplikasikan konsep ini pada chart, untuk benar-benar memahami teknik ini. Di sini adalah chart EURUSD time frame weekly. Pada step pertama, kita tandai key level dari structure market, di mana harga baru saja bereaksi. Kita ingin membuat analisa kita sederhana, jadi kita hanya menggambar level terbaru di dekat harga saat ini. Sebagai contoh, level ini adalah level tertinggi yang baru terjadi, di mana harga terjadi reject dua kali. Kita juga melihat level lain pada chart, yang mana menjadi support beberapa kali. Juga, kita bisa menggambar key level di sini. Sekarang, hanya ini yang kita butuhkan pada time frame weekly, yaitu key level dari struktur market, yang memiliki peluang besar bagi harga untuk bereaksi saat mencapai level ini. Kemudian, mari kita zoom ke daily. Pada time frame daily, yang pertama, kita sesuaikan level weekly untuk mendapatkan jumlah sentuhan terbanyak dari sudut pandang TF daily. Kedua, kita gambar key level market structure daily dengan warna lain. Alasannya, agar kita bisa membedakan level daily dan weekly, saat kita zoom ke lower time frame, karena semakin besar time frame, maka semakin besar pengaruh suatu level. Jadi, hanya ini juga yang kita perlukan pada time frame daily. Namun ingat, kalian harus memperhatikan tiga hal saat menggambar level market structure. Pertama, tandai level di mana terjadi banyak pantulan. Kedua, gambar dari badi kandel terakhir akan memiliki high probability. Ketiga, perlakukan level sebagai area bukan garis pasti. Serta ada lima kriteria yang kita cari saat mengidentifikasi level market structure yang kuat. Nomor satu, titik pembalikan. Titik pembalikan adalah area yang membalikan trend market sebelumnya. Market menandakan area overbought dan oversold, serta berpeluang harga terjadi reaksi saat harga kembali mencapai level ini. Nomor dua, beberapa kali rejeksian. Beberapa kali rejeksian dari suatu area menunjukkan bahwa trader mengambil transaksi di level yang sama pada waktu yang berbeda, menunjukkan kekuatan dari level ini. Semakin banyak rejeksian semakin baik, namun tidak memastikan suatu level akan bertahan. Saat harga mencapai suatu level, kita amati price action untuk menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi. Jika rejeksian semakin melemah, ada kemungkinan besar harga akan break dan tembus dari level ini, dan akan menjadi level support yang kuat jika harga kembali menyentuh area ini. Nomor tiga, level bertindak sekaligus sebagai support dan resistance. Jika sebelumnya level market structure bekerja sekaligus sebagai support dan resistance, ini akan menambah probability untuk harga kembali reject dari level ini. Nomor empat, pergerakan drastis dari suatu area. Artinya, bukan reaksi kecil, namun benar-benar pembalikan. Semakin jauh dan kencang reversal dari suatu level, menandakan semakin kuat level tersebut. Nomor lima, level yang baru direspek dan menciptakan level terbaru. Level terbaru pada chart akan selalu lebih efektif, karena level tersebut adalah level terkini yang baru terbentuk, baik berupa support resistance, atau order block. Sekarang, setelah memahami konsepnya, mari kita zoom ke time frame H4 untuk melanjutkan analisa kita, serta mengaplikasikan konsep smart money. Ini adalah H4. Kita bisa melihat level daily dan weekly terlihat pada chart. Masing-masing level ini bisa menjadi support resistance yang kuat saat market mencapai zona ini. Kita akan gunakan level ini menjadi dua fungsi utama. Pertama, jika break ke salah satu sisi atas atau bawah, mengindikasikan pihak buyer atau seller yang dominan, dan harga akan terus bergerak ke level selanjutnya. Kedua, kita gunakan sebagai target pada time frame lebih tinggi untuk transaksi kita. Jadi, H4 adalah tempat kita aplikasikan konsep smart money, termasuk mengidentifikasi arah market, area supply and demand, order block, imbalance, zona liquidity, dan peluang trading. Di sini, harga baru saja break di bawah key level daily dengan momentum, yang mengindikasikan seller mendominasi market. Saat ini kita melihat impulsif yang menciptakan imbalance, dan break of structure. Jadi kandel yang tercipta sebelum imbalance akan menjadi zona order block kita, yang mana memberi kita peluang untuk open posisi sell. Namun, kita tidak bisa meletakkan sell limit pada order block ini, karena harga telah reject dari key level daily, yang mana bisa menjadi titik pembalikan, untuk downtrend jangka pendek. Jadi kita memerlukan konfirmasi momentum bearish pada lower time frame seperti M15, untuk entry posisi sell. Di sisi lain, jika harga break di atas kedua level tersebut, menandakan momentum bullish yang kuat, yang membuat harga naik dan kembali menyentuh level weekly. Sekarang mari zoom ke time frame H1 untuk melanjutkan analisa kita. Sekali lagi, kita aplikasikan konsep smart money, termasuk arah market, area supply and demand, order block, imbalance, zona liquidity, dan peluang trading. Kita tahu pada arah bias high time frame adalah bearish, dan kita berharap harga reject dari order block time frame H4. Setelah memitigasi zona daily, harga terjadi retrace, dan menciptakan zona liquidity, sebelum mencapai order block H4, yang mana itu adalah konfirmasi lainnya. Sekarang, harga dalam uptrend jangka pendek, dan situasi idealnya adalah harga berubah arah, di mana H4 dan H1 akan berada dalam arah bearish yang sama. Sejauh ini, kita telah menerapkan price action dan konsep smart money dengan baik pada chart, dan kita memiliki order block H4, yang merupakan area point of interest untuk transaksi. Penting untuk dicatat, bahwa untuk order block H4, kita mencari konfirmasi pada M15, dan untuk order block H1, kita mencari konfirmasi pada M5. Jadi di sini adalah chart 15 menit, ini adalah time frame terakhir yang akan kita analisa dalam proses ini. Dalam time frame ini, kita hanya mencari konfirmasi dan entry posisi. Jadi pertama-tama, kita perlu harga untuk masuk ke zona order block, dan membuat change of character, untuk mengonfirmasi bahwa trend naik jangka pendek telah berakhir, dan market mulai terdorong ke bawah. Jika kita tidak melihat change of character, maka kita tidak punya peluang trading. Target kita akan berada pada level daily pada chart. Dan jika harga berhasil break dari area ini, ini bisa mengindikasikan harga akan terus turun dan menuju level weekly selanjutnya pada chart. Sekarang, setup ini hanyalah contoh bagaimana cara entry posisi, dan kalian bisa menggunakan beberapa price action atau strategi smart money untuk entry ke market. Namun ingat, sebelum mengambil setup dengan real akun, kalian harus melakukan bug test pada pair yang berbeda, untuk mengevaluasi strategi trading kalian menggunakan performa data masa lalu. Mari kita lanjutkan analisa kita pada AUDUSB. Ini adalah time frame weekly. Level ini adalah satu-satunya level terdekat dengan harga terkini, jadi kita tandai level ini. Sekarang, mari ke time frame daily. Pada time frame ini, pertama, kita sesuaikan level weekly, di mana terjadi pantulan terbanyak, dan tandai level tambahan daily jika terlihat jelas. Sekarang mari ke H4. Pada chart H4, bias kita adalah bearish. Setelah memitigasi level daily ini, market menciptakan retracement menuju zona order block ini. Jadi, ini skenario yang mungkin terjadi. Jika price action lower time frame menunjukkan signal bearish pada order block ini, maka kita bisa entry posisi sell, dan target utama kita akan berada pada level daily ini, dan target kedua kita pada level weekly. Sebaliknya, jika harga berhasil break dan close di atas order block, maka trend bias H4 kita akan berubah ke bullies, dan kita berekspetasi harga akan menuju level daily dan weekly selanjutnya. Sekarang kita zoom ke H1, untuk mendapatkan analisa yang lebih detail. Di sini, pada chart H1, kita bisa melihat banyak sekali signal price action. Setelah memitigasi zona order block H4, harga menciptakan chance of character, yang menunjukkan uptrend jangka pendek telah berakhir, dan harga mulai terdorong turun. Di sini adalah peluang order block yang bagus untuk entry sell, dan target pertama kita berada pada level daily, dan kita bisa menggunakan level weekly sebagai target jangka panjang. Di sini, kita bisa pasang sell limit atau tunggu konfirmasi pada low time frame, jika kalian ingin melihat peluang lain pada lower time frame. Jadi, saya harap video ini bisa bermanfaat untuk kalian, dan jika memang dirasa bermanfaat, maka dukung channel ini dengan cara klik like, subscribe, serta nyalakan loncengnya, karena akan selalu ada update materi baru dari channel ini. Terima kasih telah menonton hingga akhir, dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!